Terima kasih atas atensi kawan-kawan menunggu yang sudah dan berikutnya tentu akan kami menyampaikan beberapa hal hari ini kami perlu menyampaikan beberapa hal. Terima kasih atas 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 atiek, dalam ambil sebelumnya email. Bungan jutanya adalah berkaitan dengan soal web atau webnya, situsnya Judit. Saya kira itu yang nanti akan kami sampaikan, tapi lebih jelas, lebih detail. Saya akan disampaikan pertama oleh Pak Bricewa Seegar. Mengenai alternatasi dari PT Perwedanes Aliansi Teknologi. Padasarnya semua warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu sebagai wujud ekspresi hak konstitusional warga negara yang dijamin konstitusi. Namun demikian, Undang-Undang Pemilu memberikan pembatasan terhadap partisipasi masyarakat tersebut demi menjamin ketip hukum proses pemilu agar tercipta kepastian hukum penyelenggaraan pemilu. Salah satu bentuk pembatasan tersebut adalah semua pihak yang hendak ikut terlibat dalam pengawasan dan pemontauan pemilu harus terlebih dahulu mendaftar untuk mendapatkan akredasi dari Bawaslu sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Pemilu untuk menyeranggarakan pengawasan pemilu. PT Perwedanes Aliansi Teknologi merupakan lembaga yang tercatat dan teraktifasi sebagai lembaga pemantau pemilu di Bawaslu sehingga berhak untuk melakukan pemantauan termasuk pemantau terhadap proses pemutuan suara dan penghitungan suara. Tetapi pada faktanya PT Perwedanes Aliansi Teknologi telah melakukan quick count dan mempublikasikan hasil quick count tersebut melalui bravos radio dan situs www.judi2019.co.rg dalam aplikasi maupun video tutorial aplikasi judul 2019 memuat gambar atau simbol pendukung relawan atau hashtag salah satu pasangan calon. Dari fakta tersebut, Bawaslu menilai PT Perwedanes Aliansi Teknologi telah menyalahgunakan sertifikat akreditasi nomor 063 Bawaslu 4 2019 yang dikeluarkan Bawaslu sertifikat tersebut hanya dapat digunakan PT Perwedanes Aliansi Teknologi untuk tujuan pemantauan pemilu sedangkan melakukan dan mempublikasikan hasil quick count bahkan kegiatan survei yang hanya boleh dilakukan oleh lembaga survei yang telah terdaftar di KPU Dalam kedukannya sebagai pemantau pemilu terakreditasi Bawaslu PT Perwedanes Aliansi Teknologi terindikasi bersikap tidak netral dan menunjukkan keberpihakan kepada salah satu paslon tertentu Bahwa dalam kedukannya sebagai pemantau pemilu PT Perwedanes Aliansi Teknologi terikat pada larangan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan pemilu mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara pemilu dan atau melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai pemantau pemilu sebagaimana digariskan dalam pasal 21 berurut A, C, dan I perbawaslu nomor 4 tahun 2018 tentang pemantau pemilu Bahwa terhadap fakta tersebut kegiatan PT Perwedanes Aliansi Teknologi dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang memenuhi larangan dan kewajiban sebagaimana maksud dalam pasal 280 huruf J dan K pasal 21 huruf A, C, dan I pasal 26 ayat 2 perbawaslu nomor 4 tahun 2018 dan oleh karenanya bahwa suh berwenang untuk mencabut akentrasi sebagai pemantau pemilu dan meminta kepada instansi yang berwenang untuk menutup website jurnir berurut A, C, dan I Mikia terima kasih